Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini kita akan sharing-sharing lagi Tentang headlamp teman-teman Ini headlamp susuk R3 Bagian kiri nyala Bagian kanan mati teman-teman Tetapi disclaimer bahwa Headlamp yang saya gunakan ini sudah modifikasi Menggunakan jenis Projector dan menggunakan HID teman-teman Jadi tidak standar lagi Jadi semoga video ini menjadi referensi Teman-teman yang headlampnya sudah modifikasi Dan mengalami Hal yang serupa Ya teman-teman Untuk teman-teman ketahui Di dekat aki biasanya ada satu fuse Fuse yang ini Kalau di rangkaian saya Itu adalah untuk rangkaian Lampu kanan dan kiri Biasanya kalau lampu modifikasi Fusenya tersendiri seperti ini teman-teman Lalu bagian belakang sini Kalau diurut-urut dari fuse itu ada relay teman-teman Ini adalah relay 12 volt Untuk menghubungkan atau menjadi relay Untuk lampu kanan dan kiri Ini juga Tidak pernah ada kasus bermasalah Tetapi dalam hal ini Karena yang mati cuma satu Nanti kita cek lebih detail Lalu dari relay itu Itu biasanya masuknya ke balas teman-teman Ini disebutnya adalah balas Ini kotak Biasanya bentuknya kotak seperti ini Ini masuk dari relay Lalu yang satu lagi adalah menuju headlamp Ini juga ada kotaknya ini Kotak kecil ini Tetapi ini adalah masih bagian dari balas teman-teman Ini adalah yang menuju ke lampu HID-nya Logika simple troubleshootingnya teman-teman Karena ini adalah mati cuma satu Kemungkinan besarnya adalah dibalas ini Atau dibula lampunya Kanan-kiri sama Masing-masing punya balas masing-masing Jadi bisa saja teman-teman Kalau mati yang kanan misalnya Balas yang kiri ini Dipindahkan saja ke kanan Lampunya akan menyala atau tidak Apabila menyala Ya berarti yang bermasalah ada balasnya Karena balas ini adalah yang paling sering kejadiannya Oke teman-teman Ini adalah balas bagian kanan Terlihat tidak ada masalah secara fisik Tetapi untuk di kotak kecil ini terlihat seperti ini teman-teman Ya ini sudah ada bekas terbakar Ini kemungkinannya kerusakannya adalah disini Dan kalau mengalami kerusakan ini Balas ini tidak bisa repair Jadi tidak repairable Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah Menggantinya Untuk melepaskannya seperti ini Ada klipnya Sangat mudah terlihat Jadi ya seperti tadi saja Diungkit saja Lalu dicabut Sedangkan yang dari kecil ini Disini juga ada klipnya teman-teman Ini saya lihat lebih detail seperti ini Ini klipnya Diungkit saja keluar seperti ini Baru ditarik kabelnya Nah seperti ini Konstruksinya seperti ini Semua balas sama teman-teman Lalu ini yang satu lagi Kabel hitam Ungkit Tarik saja Seperti ini Sangat mudah teman-teman Kabel menuju lampu ini Seperti ini teman-teman Jadi Hitam dan merah Ini beda bentuknya Jadi tidak mungkin terbalik nanti Oke Ini dia Ini adalah unit set dari balasnya Jadi kerusakan Ya harus diganti Dan kalau pembelian seperti ini Juga dapatnya satu set seperti ini Teman-teman Ini Sudah terlihat gosong Dan beberapa kasus Mungkin Karena ini wattnya tinggi Teman-teman Jadi ini Berbahaya Kalau teman-teman Biarkan Ini sangat berbahaya Karena api Bisa saja keluar dari Rongga-rongga sini Kalau sudah terbakar seperti ini Dan mungkin Tinggal menuju Kalau misalnya ada bensin bocor Mungkin Akan jadi kebakaran Jadi Hati-hati teman-teman Ya Memang harus sering-sering Kita cek Kondisi mobil kita Apalagi yang Suka-suka modifikasi Ini adalah Warning Sebagai pengganti Ini dia teman-teman Ya Ini adalah balas 55 Watt Jadi Di sini ada speknya Biasanya adalah 35 Watt Dan 55 Watt Dan disesuaikan Disesuaikan dengan rangkaian Apakah menggunakan lampu 55 Watt juga Maka diperlukan balas 55 Watt juga Agar Efektif dan efisien Bila menggunakan balas 35 Watt Tetap nyala Tetapi ya Lampunya Hasilnya Tidak akan maksimal Oke Kalau kita lihat Portnya Ini akan sama Walaupun ini ada beda Di sisi penguncian Lalu Ini bagian kecilnya Juga sama-sama ada Walaupun beda Walaupun beda bentuk Lalu di kabel ini Portnya Sama juga Walaupun berbeda-beda Warna Jadi Memang setiap produk Balas Yang pernah saya Temuin Ini berbeda-beda Yang penting Teman-teman adalah Menyamakan Wattnya saja Sebelum kita install Permanen Kita tes terlebih dahulu Teman-teman Ini yang besar Kita colokin Cuman karena ini Bisa Pulak-balik Ini Berarti Polaritinya Nanti harus kita cek Terlebih dahulu Teman-teman Oke Ini terkunci Ini Polaritinya Bisa pulak-balik Padahal Harusnya Tidak bisa Jadi Kalau misalnya Kebalik Seperti ini Kalau satu nyala Harusnya Satunya tidak Menyala Teman-teman Oke Lalu yang bagian kecil Bagian kecil ini Adalah yang menuju Lampu Dua kabel Tinggal colokin Tidak mungkin Terbalik Kalau yang untuk Lampu ini Karena profilnya Berbeda Seperti ini Sampai cek klik Lalu Satu lagi Sama Kita Hanya Tusukkan saja Sampai cek klik Pengunciannya Oke Kita tes Dulu Oke Kita aktifkan Switch lampu Ini Kalau Rangkaian kita Tadi sudah tepat Maka langsung Menyala Teman-teman Dan Ini sudah Menyala Ya Artinya Memang balas Tadi yang Bermasalah Dan balas Yang baru Rangkaiannya Sudah tepat Teman-teman Tinggal cek klik Cek klik saja Kalaupun Balasnya sudah Baru Tapi tidak Menyala Mungkin polarity Yang terbalik Oke Ini sudah Menyala Sekarang Saatnya kita Rapikan Balas Ini Balasnya Teman-teman Ini salah satu Metode yang Saya pakai Adalah Saya Skrupkan Balas ini Di Bagian Headlamp Samping Seperti ini Teman-teman Ya Saya menggunakan Skrup Tinggal Dikuncikan Agar Posisinya Dia tidak Goyang-goyang Tidak Juga Ada Potensi Air Masuk Dan Sekarang Tinggal Kita Rapikan Kabel-kabelnya Ya Kabel-kabel ini Kerapian Sangat penting Jangan sampai Kabel Menempel Ke Posisi Mesin Yang Panas Yang Membuat Meleleh Lapisan Karetnya Itu Sangat Berbahaya Teman-teman Simple Troubleshooting Lampu Sudah Menyala Normal Lagi Potensinya Dah Balas Karena Memang Balas Paling Sering Rusak Teman-teman Dan Itu Saja Sharing Dari Kami Terima Kasih Silahkan Selalu Like Dan Subscribe Channel Doni Sinoji Untuk Informasi Menarik Lainnya Dari Menarik Di Selamat Guna Sini Dari